Intro Halo semua, perkenalin nama saya Angelina Utapia, saya kelas 12 IPS 1 Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang laporan praktikum enzim katalase pada hati ayam Nah sebelumnya kita harus mengetahui apa itu enzim Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kemia organik Nah setelah itu kita bahas lagi yuk, apa itu enzim katalase? Enzim katalase ialah enzim yang mengandung 4 gugus heme pada tulang, membran mukosa, ginjal, dan juga hati Yang pertama itu, yaitu tentang enzim Metabolisme sangat bergantung pada enzim Enzim berperan sebagai pemercepat reaksi metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup Tetapi enzim tidak ikut bereaksi Nah yang kedua, kita akan membahas tentang struktur enzim Struktur enzim itu tersusun atas dua bagian Yang pertama itu bagian protein Disebut apoenzim tersusun atas asam amino Dan yang kedua, bagian bukan protein disebut gugus protetik Yaitu gugusan yang aktif Nah kita bahas lagi yuk Yang ketiga itu tentang ciri-ciri enzim Yaitu biaya katalisator, protein, bekerja secara khusus Macem-macem yang bereaksi dalam seri sangat banyak Dapat digunakan berulang kali Rusak oleh panas, tidak ikut bereaksi, bekerja dapat balik Nah selanjutnya apa lagi ya? Oh iya, kita jangan lupa yang keempat itu tentang cara kerja enzim Yang pertama, teori gembok anak kunci sisi aktif enzim Mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja Dan yang kedua itu, teori indus fit reaksi Antara substrat dengan enzim berlangsung Karena adanya induksi molekul substrat terhadap molekul enzim Nah bagian yang terakhir ini Kita akan membahas tentang kesimpulan Dari laporan praktikum enzim katalasi pada hati ayah Nah yang pertama yang dapat kita ambil ialah Enzim katalasi bekerja dengan menguraikan H2O2 menjadi air H2O dan oksigen O2 Dan yang kedua itu, enzim katalasi tidak menjadi rusak Apabila bekerja secara optimal pada kondisi asam mampu basah Dan yang ketiga itu, enzim juga mampu bekerja dalam kondisi suhunya yang berbeda Nah seru banget kan? Nah setelah kita bahas bersama-sama Mungkin kita harus sudah mampu mengerti tentang inzim katalasi pada hati ayah Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!